Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar teman-teman Jumpa lagi di channel Era Sukanti Yang selalu hadir untuk memberikan informasi Seputar traveling dan tempat wisata Jangan lupa sebagainya info di video ini Sampai habis ya teman-teman Yang belum subscribe, yuk subscribe dulu Dan nyalakan tombol loncengnya Agar saya dapat selalu berjumpa dengan teman-teman Dengan video di tempat wisata yang gece Abis pastinya Kunjungan kita kali ini Yaitu di Candi Ngempon, Semarang teman-teman Tempat wisata ini Bisa di Bilal Hidden Place Karena tempatnya cukup tersembunyi Dan uniknya Berada di tengah-tengah Areal persawahan dan ladang Dan untuk menuju ke sana Kita melewati jembatan Yang terhubung dari Pemandian Air Panas Derekan Tak lupa kita bermain dahulu Di sungainya teman-teman Hari ini arusnya cukup deras Dengan debit air yang cukup banyak Karena beberapa hari turun hujan Jadi harus ekstra hati-hati ya Untuk anak-anak pun Juga ekstra pengawasan orang tua Apalagi bebatuannya agak licin teman-teman Juga ekstra pengawasan orang tua Candi Ngempon atau yang disebut juga Candi Muncul adalah salah satu dari candi bercorak Hindu yang berada di wilayah Kabupaten Semarang. Candi Ngempon terletak di Kelurahan Ngempon, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, berjarak sekitar 2 km dari Pasar Karanjati. Candi Ngempon terdiri atas 9 candi, tetapi hanya 4 saja yang telah direkonstruksi atau dibangun. Sepintas candi-candi tersebut tampak sama, tetapi ada satu candi yang berukuran lebih besar. Di area sekitar candi, dahulu diakini merupakan pusat penggembelengan para kasta Brahmana untuk dididik sebagai empu atau empu baik di bidang olahkanuragan, sastra budaya maupun kerohanian. Oleh karena itu, tempat situs candi dikenal dengan nama Ngempon yang berasal dari kata empu atau ngempu. Candi ini berjarak sekitar 2 km dari Pasar Karanjati. Diperkirakan candi ini merupakan peninggalan wangsa Sanjaya yang dibangun pada abad ke-8. Candi Ngempon terletak di lembah yang merupakan areal persawahan. Candi dikelilingi dengan pagar yang sengaja dibuat untuk membatasi sekitar candi teman-teman. Candi ini ditemukan secara tidak sengaja tahun 1952 oleh seseorang yang berdama Kasri yang saat itu dia sedang mencangkul di sawah bersama kakeknya. Pada awal penemuan, hanya ditemukan batu andesit polos berukuran 40 meter persegi. Tetapi, setiap ia pergi mencangkul, ditemukan batu lebih banyak lagi. Selain itu juga, ditemukan 10 buah patung antara lain Durga, Ganesha, Kinara Kinari, dan Nandi. Arca-arca tersebut berukuran 1 meteran. Arca-arca tersebut kini disimpan di Museum Rongo Warsito Semarang. Saat ditemukan, batu-batu candi dalam keadaan bubrah karena terkena longsoran tanah. Pada tahun 1952, Dinas Purbakala menyusun sebuah candi dari reruntuhan tersebut. Dalam perkembangannya, pada tahun 2006, Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jawa Tengah menyusun lagi sebuah candi yang ukurannya lebih kecil dari yang pertama. Di tempat ini ditemukan 9 titik fondasi candi, tetapi saat ini baru 4 candi saja yang sudah selesai direkonstruksi. Candi ini pun sudah diruat oleh Parisada Hindu Dharma Indonesia, teman-teman. Tidak jauh dari lokasi candi ngempon, terdapat sebuah petirtaan kuno yang juga sedang dalam tahan rekonstruksi. Petirtaan tersebut berupa pemandian air hangat yang juga dibuka untuk umum. Nah, untuk video pemandian air hangatnya akan kita share next time ya teman-teman. Sepintas, candi-candi yang sudah direkonstruksi tersebut tampak sama, karena dari detil, lengkung, dan ornamennya sangat persis. Namun, sejatinya ada satu candi yang berukuran lebih besar dari yang lain. Sementara lima candi yang tidak direkonstruksi, posisinya ada di belakang candi yang sudah direkonstruksi. Fondasinya ditumpuki bebatuan yang notabene reruntuhan candi tersebut. Tidak begitu sulit untuk mencari lokasi candi ngempon, walau terletak cukup jauh dari jalan besar. Candi ngempon berada di Kelurahan Ngempon, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Candi ini dapat ditempuh selama kurang lebih 30 sampai 45 menit dari pusat kota Semarang. Dari arah Semarang, Salatiga, Ambarawa, pengunjung bisa berhenti di depan pasar Karangjati, tepatnya di dekat Polsek Karangjati, bersebelahan dengan pasar. Nanti berbelok ke timur atau jurusan Peringapus. Dua kilometer dari Polsek ada pertigaan, kemudian belok ke kanan. Setelah berbelok, wisatawan yang ingin ke Candi Ngempon harus melintasi beberapa rumah dan bangunan pabrik dengan mengikuti jalan tersebut. Dari situ, nanti belok ke kiri, tak jauh dari sana ada gapura kecil. Masuk lurus mengikuti jalan untuk masuk ke lokasi Candi. Pengunjung bisa parkir dulu di tempat parkir yang sudah disediakan dan masuk Candi dengan berjalan kaki. Jika kesulitan mencari lokasi Candi Ngempon, juga bisa berpatok pada petirtaan derean yang letaknya bersebelahan. Meski jalanan sempit, tetapi Candi Ngempon masih bisa dicapai dengan menggunakan kedaraan roda 4 teman-teman. Dari area parkir kemudian dilanjutkan dengan berjalan kaki melewati petirtaan derean dan menyeberang sungai Kedung Dowo menggunakan jembatan besi yang telah disediakan. Untuk memasuki area Candi Ngempon, hanya perlu membayar tiket masuk ketika di pertirtaan derean saja sebesar Rp2.000. Kami, semobil terdiri dari 2 orang dewasa dan 2 orang anak, diminta membayar Rp4.000 saja. Murah ya teman-teman? Berbeda dengan Candi Gedong Songo yang sudah menjadi objek wisata populer, wisatawan yang berkunjung di Candi Ngempon masih sedikit. Bahkan di hari-hari tertentu tidak ada wisatawan sama sekali. Seluruh bangunan Candi Ngempon tidak boleh dinaiki untuk menjaga kelestariannya sebagai jagar budaya ya teman-teman. Dikelilingi dengan area persawahan yang menyejukkan mata. Di sekitar Candi juga memiliki taman yang hijau sehingga mempercantik keberadaan Candi itu sendiri. Baik teman-teman, kita sudahi dulu jumpa kita kali ini ya. Semoga informasinya bermanfaat. Jangan lupa bahagia. I wish you a happy trip. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax